Pemerintah Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Tejaka, Bupaten Serang, membangun jalan lingkungan Puffing Blok demi mendukung produktivitas para warga dalam menjalankan roda perekonomian. Pembangunan jalan lingkungan Puffing Blok di kampung Panggulingan, desa setempat sepanjang 787 meter itu, menggunakan alokasi anggaran dana desa pada tahun 2024. Kepala Desa Panunggulan, Dulhani, mengatakan, pihaknya pada tahun ini menganggarkan dana desa senilai 182 juta rupiah untuk membangun jalan lingkungan di kampung Panggulingan. Dulhani juga menjelaskan pembangunan jalan lingkungan Puffing Blok itu bertujuan untuk mempermudah aktivitas para warga, mengingat kondisi jalan di wilayahnya banyak yang rusak dan dinilai dengan kondisi tersebut mengganggu aktivitas warga di lingkungan setempat. Selain itu, pihaknya juga mengaku akan kembali menganggarkan pembangunan jalan di tahun mendatang. Lantaran masih banyak PR jalan lingkungan yang masih rusak. Terima kasih banget kepada pemerintahan desa yang sudah mengalokasikan dana dengan anggaran dana dede dengan nilai 182 juta. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya pembangunan jalan lingkungan. Sementara itu, salah seorang warga setempat mengaku merasa bersyukur dengan adanya pembangunan jalan Puffing Blok ini, di mana jalan lingkungan tersebut sangat membantu warga dalam menjalankan roda perekonomian. Saya terutama mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan desa penunggulan yang mana kami selaku warga di kampung penggulingan RT02, RW01 sangat merasa terbantu sekali adanya jalan lingkungan ini. Karena kalau musim hujan itu kami benar-benar tidak bisa beraktivitas karena hambatan jalan itu jelicin gitu. Jadi nggak bisa masuk ke dalam gitu kalau bawa-bawa sedikit barang. Makanya pemerintah desa penunggulan berharap dengan dibangun jalan lingkungan dapat mempermudah masyarakat terutama dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Riki Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.